Hai teman-teman selamat datang di channel youtube aku di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang dan ngebahas dan mengulas tentang produk kemasan yang aku kemarin habis beli yang gak kemarin juga sih udah sebulan yang lalu jadi aku bakal ngebahas dari packaging dari kemasan botoliquid dari Ankara Elixir jadi sebelum kita mulai ada pekota yang berkata tak kenal maka tak sayang jadi sebelum itu kenalin nama aku Marcelino Steven aku kuliah di Unica yang mengambil jurusan DKB selamat menonton jadi pertama-tama aku bakal bahas dari warnanya dulu jadi dari segi warna warna dari yang digunakan Ankara Elixir dari DMT ini tuh menggunakan warna hijau di backgroundnya yang dibadukan sama warna hitam dan ini teksturnya tuh dan aku sukanya itu tuh ini tuh perpaduan warnanya hijau hitam gitu dicampur sama aksen-aksen emas itu tuh kayak dapet banget kesan mewahnya gitu sama kayak kesan estetik-estetik gitu soalnya kalau ini ada di petalase gitu itu tuh kayak orang bakal eye sketching gitu jadi orang bakal lihat itu likit apa itu soalnya dari segi packaging dari segi warna aku suka banget soalnya ini bener-bener cocok lalu untuk segi gambar gambar yang diambil itu tuh ya seperti nama liquid sendiri diermit itu tuh diermit itu tuh merupakan kayak mitologi Yunani gitu yang digambarin sama orang tua yang pakai jubah sama bawa tongkat dan bawa lendera lampu lendera gitu yang pakai api jaman dulu gitu itu tuh tapi ini kayak di remake jadi kayak wanita muda gitu cantik ya mungkin disini kurang kelihatan oh ya kelihatan ya gambarnya kayak gini dan cocok sih judul sama backgroundnya itu tuh bisa bisa masuk gitu lalu botolnya sendiri botolnya sendiri tuh menggunakan kertas doff ini teksturnya tuh teksturnya dan warnanya tuh cuma menggunakan warna dua warna tuang sih warna hitam sama emas dan ini nih wah gila ini bagus banget sih kayak mewah gitu kesannya tepat banget dan disini ada nama liquidnya DMIT sama Degabaria sendiri wanita kan susah banget sih soalnya ya karena producer liquidnya ini sendiri juga udah terkenal sama rasanya yang enak dan visualnya sangat menarik sih menurut aku jadi daerian kalau liquid ini tuh sangat sering habis kalau ditumpuk-tumpuk gitu selain itu warna yang digunakan dari packaging botol liquid ini menggambarkan rasa yang digunakan sih soalnya rasanya sendiri tuh benar-benar roll cake with custard filling nah jadi kayak masuk gak sih kalau warnanya emas dan hijau gini kayak menggambarin hijau nya itu kayak pisang pisang yang muda mungkin terus sama emas nya itu menggambarin kayak cake nya gitu dan ini lebih dominan emas sih jadi lebih kebewah jadi mungkin yang ini kurang masuk jadi menggambarkan rasanya tapi kalau yang packaging kotaknya ini ini menurut aku masuk sih sama background nya sendiri yang agak rame gitu kebekan di utang tembisan ya mungkin segitu dulu dari aku mohon maaf kalau aku kurang ada kata-kata yang tidak enak atau ada kesalahan kata atau apapun itu aku minta maaf dan terima kasih sudah nonton video aku kali ini God bless you